hai oke eh selamat datang untuk para penonton baru yang baru tahu channel ini atau yang pengen nonton karmekanik simulator 2021 selamat datang oke sekarang gua bakal mainin karmekanik simulator ya udah jelas tadi ya nggak kok ulang-ulang aja oke sebelumnya gua udah pernah main yang 2018 dan ini gua sebenarnya baru beli bukan baru beli sudah lama pas baru rilis banget hari itu juga langsung beli dan bersama dengan versinya ya dan juga kalau nggak salah entah update kapan pokoknya update terbarunya workshop sudah dibuka dan sudah ada enam mod mobil dan gua baru pilih dua yang menurut gua menarik yaitu Lanser evo Gato evo keberapa nanti bakal lihat ada di gamenya dan satu lagi Ferrari ya nanti bakal ada di order menu oke eh eh sorry Oke langsung aja deh play ya ini sebenarnya tadi gua udah udah main ini baru banget cuman gua bakal delete dan ulang baru lagi ini gua juga udah main cuman ini of record ya itu berawal-awal aja deh gua coba mau record dengan nama baru tapi sama ya oke di sini gua gua bakal ngejelasin ada empat tiga sih tiga difficulties tiga tingkat yaitu easy normal dan export di sini ya kalian tahulah kalau pernah main 2018 ini sebenarnya normal yaitu semua partnya sama misinya eh terdiscover terlihat terlihat ya tanpa harus menebak seperti itu dan eh outline outline part sama mur dan bautnya itu juga kelihatan ya itu easy tapi normal di sini well regular order ya normal lah tuh tapi tapi partnya ada yang tidak discover ada yang tersembunyi dan harus kita cari sendiri ya itu normal itu bedanya sama izi kalau disikan semua partnya eh mau order maupun story order tuh semua kelihatan tapi di yang normal kita eh ada nebaknya gitu part-partnya terus yang rusaknya apa gitu kita harus mencari sendiri kita harus ngetes sendiri gitu ya sedangkan untuk expert sendiri ini hanya untuk diperuntukkan bagi para pemain yang berpengalaman di cheese mungkin sudah pernah main ke karena mekanik simulator 2018 satu yang 2015 sekalipun yang lebih lawas ya jadi bagi kalian yang baru mau main game ini sangat tidak disarankan untuk expert kenapa deskripsinya deskripsi mobilnya itu di remove dihilangkan dan part sama mur dan baut outline nya garis-garisnya itu juga dihilangkan jadi kalian harus bener-bener meraba ya layaknya mekanik lah mekanik di dunia nyata ya kalau kalian jadi mekanik kan nggak ada outlinenya gitu ya tapi keuntungannya adalah double XP gitu dan sandbox ya lu tau sendiri unlimited money or scraps unlimited money dan scraps lebih tepat ya semuanya dan garasi di upgrade penuh tapi order disable dan story misinya di disable juga oke achievement pun juga di disable ya oke karena gua disini sudah berpengalaman berpengalaman maksudnya disini gua nggak main yang berpengalaman yang berpengalaman yang berpengalaman yang lawas-lawas kecualian berpengalaman yang lawas-lawas kecualian 2018 tapi gua tidak seperti kenapa pertama gua memang suka otomotif dan gua pernah kerja di bengkel dan gua tahu insya Allah tahu selok-beloknya gitu ya dan yang kedua expert lebih lebih menyenangkan ketimbang normal sama easy karena 2018 gua udah 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 merasain gitu ternyata nggak enak juga gitu mending expert gitu kalau di 2018 kan kalau nggak salah ada expertnya gitu ya jadi kok biasa disini kita langsung start go welcome to car mechanic simulator 2021 oke 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 ya mungkin kalian sudah pernah nonton youtuber yang main game ini juga di level easy atau level normal ya silahkan ditonton nggak masalah sama aja sebenarnya cuman disini gua lebih memang mengapa ya mempersembahkan gameplay expert itu loh yang kalian bakal lebih susah lagi karena part-partnya nanti kalian bakal nemu banyak bahkan ketika mobil itu masuk part-partnya tidak ada yang terlihat rusaknya yang mana which is kita kita harus mencari tahu semuanya gitu maka disitulah yang menariknya untuk hara mekanik simulator sebenarnya buat gua ya maka kalau bagi pemula ya bakal kesusahan gitu loh karena lu nggak tahu apa-apa soal mobil gitu misalkan pengalaman temen gua gitu dia pernah nyoba expert dan dia nyerah karena ada pengalaman sama sekali di mobil oke oke kalau kalian eh salah eh salah kalau kalian ngikutin demonya gua udah pernah ikuti demo ya dengan full upgrade disini nih kalau nggak salah apa ya nanti ada tambahan cuci mobil terus ada tambahan warehouse juga kalau ini kalau nggak salah ini ini warehouse ini kalau nggak salah nih yang gede ini warehouse nih terus yang ini teh kalau nggak salah apa ya selved gitu nggak salah buat part-part yang ini di selved itu kalau nggak salah ya terus setelah lihat pokoknya masih ada sih gue udah lupa juga udah lama gue main demonya udah udah lupa gitu oke kita lihat ya dalamnya eh salah pintu anjir oke kita masuk nah ini dalamnya kalau pas demo garasinya full upgrade ini nggak ada di bareng-bareng kayak gini nggak ada semua rita terapi di atas dan akun gua yang satunya data save gua yang satu lagi itu sudah upgrade ke level kalau nggak salah tuh custom moda udah kalau biar udah 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 gak ada semua sih warga udah udah bukan car warga sudah udah udah kayaknya selved juga kayaknya belum yang pernah duit gua itu juga poro-poro amat gitu Moro level berapa yang salah ya unmissal ya lupa oke kita langsung saja ya kita order model pertama my the way anyway mbaz wait jini gua memakai stick ya ya kayaknya gue pake stick dan surplasingly 2021 lebih support joystick lebih support pake stick di steam ketimbang yang 2018 yang masih anak kacau ya ini model pertama ini simul misi kalau kalian lihat skar statusnya story order disuruh ganti mesin ganti oli mesin dan beberapa hal lainnya di sini disini part yang butuh diperbaiki tanda tampak rem urus harus diganti fuel pump kompa bensin terus ada filter oli sama filter udara yang bulat dua karburator dan empat ban standar dan sini ada atletaksnya disini gue lebih suka 2021 adalah ini lebih detail kenapa lu bisa ganti rem minyak rem ganti minyak power steering sama mengganti air untuk wiper eh tahu lah ya kalian kalau punya mobil atau lihat mobil di depannya tuh kalau misalkan lagi hujan itu ada yang terak-terak itu wiper namanya nah itu nanti bakal dilihat deh Oke ini berarti kita masukin aja ini dulu ke dalam sambil menunggu eh gue ngosong telepore sambil menunggu kita pesen mobil lain ini bisa 30.000 dlc kita dapat mobil yang pertama Oke ini kayaknya gampang kayaknya agar tes itu bisa udah jadi hanya mengganti air kita kejain aja dulu yang ini kemungkinan itu uh kulen fuekulen fluid nah ini air radiator sama satu aja air radiator ini suruh ganti radiator sama ganti minyak power steering eh kalau yang ini makanya gue yang pilih enak 2021 ini ini kalau hanya ganti dua ini doang ganti misalkan kayak ganti minyak rem minyak power steering air radiator terus air wiper terus sama ya tekniknya segala macem ini enggak perlu masukin kedalem lu bisa lakuin di luar dan ini makanya gue enak ke disini tuh ini sebenarnya kita pencetak jason satu dan sini udah ada rental sendiri tanpa harus nambah eh beli beli training training toolnya gitu sudah ada otomatis karena memang ini basic basic skill sebenarnya peo paling basic untuk seorang mekanik minimal harus bisa lu ganti eh bentar lu lupa tadi suruh ganti apa ya bener-bener kumpul lupa aja ya itu memang harus apa namanya basic banget ini kalau ganti-ganti kalau ganti ktrk ini minimal pasti bisa langsung kalau gua air apa radiator nah ini yang hijau ini radiator hati-hati ya bagi kalian ikan kok ada lainnya tuh lihat kalau kalian nonton youtuber yang bermain diisi atau normal kalau kalian begini-gini pasti ada outlinenya gitu apa yang bisa dibuka gitu ya pasti ada outlinenya tapi ini enggak ada kan kalian lihat sendiri tuh nggak ada tuh eh dan ini hijau ini radiator lihat kosongan dan ini air air untuk wiper jangan kebalik hati-hati memang apa-apa sih kalau kalian punya dulu cuman kan betul doang yang habis deh udah udah langsung isi oke nah disini satunya minyak power steel batasnya hanya sebenarnya kalau nah tegiga turun begitu itu tandanya udah di batas maksimal kalau biang aslinya kalian tidak boleh melebih dari batas maksimal kenapa karena ditakutkan bakal ngeluber air dan merusak komponen mesin lainnya begitu itu ya mungkin solo ngerti lah ya Oh bukan normal order tidak ada bonus ya oke meyang ambilnya udah duanya aja lah biarin di sini dibiarin dikira bengkel kita untuk awal-awal bagi kalian yang mau main sebenarnya tahu aku sebenarnya lebih gampang yang pertama ada story misi ya ucs ya begini lebih gampang story misi rata-rata pasti gini ganti kampas rem ganti ganti pemba bensinnya ganti filter olinya ganti filter udara dan sama ganti ban kalau simpel karena itu sebenarnya lebih kepengenalan ini sih juga pengenalan apa pengenalan alatnya ya alatnya alat dibengkel sebentar kayaknya suaranya kegedean deh suaranya sepertinya kegedean sementara ya 70 aja lah ya eh eh tadi apa sih oke brepet film pump eh lepas aja ban dulu ya lebih lebih gampang sebenarnya lebih gampang eh salah nah ini apa tadi brepetnya dua ya buka ban semuanya aja nah ini satu lagi yang gua suka di tersebut satu oke karena pernah nonton yaitu baut berkarat ini yang tidak ini fitur yang tidak ada di 2018 tinggal kasih kalau istilahnya di dunia nyata di real life untuk menyalakan karat itu namanya WD40 kalian bisa cari tapi jangan dipakai ke bahan-bahan yang gampang meleleh kenapa zatnya panas soalnya ya wajar zat panas karena tuh disitu WD04 di real life nya WD40 kenapa bakal panas simpel sebenarnya ya ya kalian juga gak tahu fungsinya akan menghilangkan karat menghilangkan karat mau mau memakai air dingin tapi pakai air panas gitu masih agak gede ya suaranya ya bentar sini aja deh oke dan kedua sudah lepas sekarang ngembang ketiga oke eh soal gue kurang lebih kayaknya ya oke ah apalagi sebutkan lagi ya Wow temen-temen yang dapat dua ini dua baut karat tumben tumbenan dapat dua baut karat nah untuk mobil ini sebenarnya kalian tidak perlu khawatir kalau misalkan dapat breakpad mana yang breakpad mana yang gambas rem itu ya untuk mobil seperti ini ini namanya dump brake rem rem apa ya rem tabung jatuhnya rem tabung mungkin ya drum brake bedanya adalah di depan kita pakai cakram ya band depan nih band depan kan mana sih kondaknya eh ngomong ngejelasin dulu nah di depan kita pakai cakram ini kampas rem ini kampas rem ini kampas rem ini kampas rem nah kalau yang tromol nah ini namanya oh tromol sorry rem tromol baru ingat gue nah rem tromol dalamnya pakai kampas sepatu break zoom sepatu sepatu rem gitu jadi disini udah jelas kalian nggak perlu buka yang ini karena kampas rem namanya ada di depan di cakram itu simpel ya kalau kalian baru ini kan berarti sekarang kita buka eh banyak kita buka band dulu 31% bandnya dari ganti oli eh ganti oli dari ganti minyak-minyak power steering sama air radiator tadi cuma nama 27 mengesedih tapi dapatlah itu hanya tetap awal-awal Oke nah satu lagi untuk menghati ban kalian harus lihat ban awalnya jangan langsung dijual Oke kenapa kalau langsung dijual kalian nggak bakal tahu ukurannya jadi untuk menjual part-part yang sudah rusak lebih alang langkah-langkah baiknya lebih baik kalian menjualnya setelah mobil itu dijual eh dijual mobil itu di apa diselesaikan orderannya dan kalian sudah terima duit nah baru kalian jual barang bekasnya gitu jadi kalau kayak gini kalian bisa lihat itu standar ban ban standar dengan kelebaran 215 mungkin 215 cm ya tuh tapi milimeter nggak mungkin habis itu ketebalannya 75 ketebalan bannya di samping kalau kalian tahu Aduh ini nggak bisa tau semakin bisa bisa pakai stick pokoknya di di jarak antara ujung relat dengan band ujung lah ya tonat-donat bannya lah di 75 which is kalau makin tinggi 75 nya kalau makin tinggi dia makin tebak kalau makin tipis ya kalau makin kecil ya dia makin tipis itu kalau nggak salah ya kembali gitu lupa gua tadi dan R15 yaitu ada R itu adalah rim rim itu adalah velg nah eh tadi di sini kita beli 215 75 air 15 eh gua belum ada tablet ya orang-orang kita bedu betapa sih 400 doang belilah eh salah standar tayar jangan yang B ya ingat yang dia mau adalah standar tayar biasa hati-hati oke size-nya berarti tadi berapa 15 ini 215 profilnya 75 kita pasang eh salah sementara itu kita balancing bergetar eh salah itu lebih enak itu jatuhnya sebenarnya hanya minigame biasa kalau di 225 kan nggak ada jadi lu kalau mau ngebalancing ini namanya balancing balancing bannya jadi kalau di game yang 2000 cms 2018 lu bisa dibilang bete nungguinnya mungkin balancing itu lama tapi kalau ini kan ada ada apa namanya ada yang terlalu banyak yang lebih baik yang terlalu bete nungguinnya tuh jadi lu bisa dibilang bete nungguinnya tuh begitu oke ingat ban belakang saja pasang kenapa ban belakang kita nggak perlu butuh buatnya ada di sini di sini lah posisi pompa bensin abis itu kita mencari obat bensin udah di ini tinggal di atas soho filter satu filter dibawah nah gua bilang ini gamenya realistik tapi tidak terlalu realistis tapi sebenernya kalau nggak salah kalau nggak salah inget ya mulut lagi sebenarnya memang apa namanya filter oli memang bisa dilepas tanpa harus menghati oli itu bisa dilepas tanpa harus menghati oleh karena itu hanya filter doang istinya cuman apa namanya cuman saring atau oli yang disaringkan itu itu kampas rem nah kita buka kalipernya dulu nah kampas remnya oke nah disini kalian harus beli dulu oil filternya oke D8 terus sama apa tadi kampas rem dua ya toh kan ada break shoe kan nah ini itu bagian tempat belakang mobil tadi kampas rem belakangnya namanya black shoe sepatu sepatu rem tuh terus keras round air filter 2 karbu 1 fuel filter eh salah fuel filter dan fuel eh lupan kok filter sudah nggak apa-apa jadang lama eh anggaplah kesalahan kesalahan teknis mekan-nekan juga manusia Bro hehehe oke karena itu udah dipasang filternya turun aja sampai nyantar aja kita harus mengganti ini nah nih lagi lagi lupa mau nah ini doang ya namanya juga story ya cuma seginilah jadinya udah siap kan Oh pasang dulu belakangnya kayaknya gua nggak bisa deh nggak bisa terus barang-barangnya di dunia aslinya nggak bisa ada kenapa ya eh eh ya lu masang dari mana ya kalau mobilnya dibawa di turunnya itu harusnya mobilnya dinaikin aja itu mobilnya harus dinaikin seperti tadi gitu jadi lebih gampang masangnya mungkin setengah lah se-apa setinggi orang dewasa bahkan ada yang sampai ngelepas tanknya hanya untuk membuka pompa bensinnya ada mobil yang harus dibuka tanknya gitu karena susah bergantinya kalau misalkan masih terpasang di mobil udah kayak gitu eh kelar Oh ternyata gua nggak lihat nih makanya ya sebagai mekanik kalian harus melihat apa-apa aja ada keluhan dari pelanggan ganti Oli dan nah nah naikin lagi deh naik ini buat ganti Oli juga saja Wuh itu Oli udah berapa lama ngeri ganti anjir Oke sumpah habis itu ganti apa tadi eh air air wiper power steering sama renyak trend yang anehnya dia nggak pakai air radiator loh yang namanya ganti baru ya masa kalian tahu yang namanya ganti baru itu wajib dikuras aslinya sebenarnya kalau lu ganti minyak rem remnya harus dipompa dulu kenapa dikuras namanya juga dikuras jadi remnya harus dipompa dan dikeluarkan semuanya dari dari selang-selangnya seharusnya seharusnya cuman kalau untuk bompa rem itu dibutuhkan dua orang satu yang bompa remnya dari dalam dashboard ya dari dalam apa kayak di dalam setir dalam mobilnya di apa dinyakin jekrennya ini dia punya sounditar yaخ seharusnya selang telah ganti mereka diko baku lihat aku kan Oli mesin kalau ada ulinya mah ya nggak bisa jalan atuh tuh kan kalau udah turun gitu ya ini gua kasih tau kenapa dia harus turun gitu harus udah beres itu maksimal ya dan disini optimalnya itu maksimal buber mobil bisa kebanjiran dan koli koli bisa masuk ke dalam mesin dan akhirnya bisa keluar lewat melapot dan akhirnya berasap itu mimpukan polusi nah ini dong udah kelar oke mobil kedua karena udah beres Oh gua dapet oke sekarang naik level dokter aja enaknya gacha Oke bonus SP lumayan musier bonus kredit nyara kedua siapa ini bergabung tuh kan baru aja partnya tidak ditemuin partnya tidak ditemukan apa yang rusak semua ada keuntungan yang mobil seperti ini pertanyaan apa bersih tidak ada karat yang menandakan kan rusak kondisinya kan lihat kondisi partnya 84% which is karatnya hampir tidak ada sudah ada karat itu kalau ngasal di bawah 80 anjir muat 820 dan disini udah kelihatan lihat kampas rand nya satu ya tapi kalau nih kalau lo mau kayak gini misalkan ada mobil bersih seperti ini lu tinggal lihat aja mana yang berkarat itu beda lagi kalau dalaman mesinnya kalau dalaman mesin kalian bisa melihatnya kalau kalau dalam mesin kalian harus ngetes dengan memakai 3DIchatry ada alat seperti ini compression tester mendalam mesin pasti pake ini kalau dalaman compression itu pasti kartex semua untuk kelistrikan pake elektronik Nah ini untuk mesin mesin ini kurang lebih mesin injeksi di WMD scanner kayak gini nah ini untuk apa namanya bunga bannya ketebalannya nah ini view pressure test bukan pressure test master safe ya ini lihat inget beda bukan pressure test master safe beda itu bensin ya jadi pressure nya jadi kalau ini tuh mengetahui apakah pompa bensinnya rusak atau enggak pakai ini jadi ini udah kelihatan kan kasar mata ini sebenarnya yang gini aja ini masukin shopping list list nah cek lagi sebelahnya nah ini adalah tahunnya ada dua nih ya ada dua nih tapi kampas rem sudah dua sama eh bread this ventilation ventilated saya dakar sedikit nah ini yang rusak nih kayaknya berapa lagi sih 123 Wah kalau ini agak susah sih oh oh kampasnya ini yang sebelah sini berarti kampasnya 3 berkali per satu eh bread this ventilator yang sebelah sini berarti yang sebelah sana nggak usah dibuka bannya gitu nebaknya cabut oke 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 yang ini ada dua dan cakram sini oke oke di repeti ventilator nah ini ventilator sama break disk beda ya untuk break disk itu di belakang dan ventilator itu di depan ini itu karena apa karena kita banyak lebih pak emnya itu di rem depan ketimbang rem belakang kita temen depan dari belakangnya depan itu eh sebentar masalahnya Oke sama-sama nih biasanya ini ada mobil yang depan lebarnya beda belakangnya beda itu harus hati-hati tuh karena kalau biasanya bukan biasanya sih pelanggan juga enggak mau kalau depan itu beda dengan yang belakang beda dengan biasanya gitu kayak karena beda gitu belakang ya misalkan ban belakang dua lima eh ban depan yang dua lima belas ban belakang itu 200 atau 300-an nah kalau kalian pasang ban 300 di depan kalian enggak bakal bisa finish order dan disitu kalian bingung nanti bakal nyarinya Oke menepun kelar dengan belakang sip kelar kelar satu mobil lagi oke ini lebih banyak ya red system tapi lebih banyak ini mobil sama aja bersihnya aja tapi apa-apa tahun ini sekitar 79-an kalau salah belakang kanan masih oke nah nah sebelum itu lognya ini kalian clear dulu terbisa dimasukin lagi budak disk ventilator satu ya kan terus dan cakram satu kemudian cakram dan kampos kemana dua lagi tuh eh satu lagi malah sepertinya ada di sini ini namanya ABS anti-lock break system tuh ABS pump pompanya ya berarti ini enggak ini kita shopping sebenarnya bisa kita buka eh salah di sini kita lihat sama breakfast nah gitu cara kalian pakai ini abis itu di-delete break part dua eh salah di-delete sama breakfast sepertinya1 bisa mersih ya ya buka tuh ini kalau nggak salah kampasnya doangnya yang belakang kanan kampas dengan cakamnya eh salah ada satu lagi ya oh nggak menapas udah lima, sorry, gue salah lihat kalau muncul ngantuk, oh udah ya eh, belum kan satu lagi, nah ABS spam kalau di 2018 ada di sini cuma sekarang dibedain ada di elektronik shop karena memang ABS itu adalah teknologi rem berteknologilah seolahnya pakai sensor ABS itu anti lock break system itu pakai sensor motor jadi eh bagi kalian nggak tahu gue bakal kasih tahu apa bedanya gitu kan sekarang apalagi sekarang kan motor kan ada yang pakai ABS ada yang nggak kan, apalagi sekarang kebanyakan pakai ABS dan mungkin kalian bingung ABS itu apa sih anti lock break system itu adalah mencegah motor kalian ketika di rem mendadap itu itu gunanya anti lock break system jadi jadi sebenarnya nah anti lock break system itu secara nggak langsung merugikan kaum-kaum pengendara motor yang doyan freestyle contoh stupid bukan stupid ya yang apa ngangkat bagian belakang motor dengan cara rem depan dengan pakem itu menghindari kenapa karena ban depan kalau udah pakai ABS itu bakal susah buat dipakem ini karena sensornya itu bekerjanya nah dia seperti jadi kayak remnya itu ngendut-ngendut gitu jadi kayak kalian mencet rem itu kayak dipencet-pencet pencet-pencet pencet-pencet padahal kalian kalian tekan remnya tekan aja gitu nggak kalian mainkan remnya gitu tapi sistemnya bekerjanya jadi kayak kalian tuh memainkan remnya gitu itu sistemnya cara kerjanya gula anti-lock brake sistem yaitu mencegah para pengendara ketika rem mau rem mendadak bannya nyelip padahal berdampak kan apalagi biasanya kan kalau tanpa rem gitu kan remnya langsung tiba-tiba itu kan membuat para pengendaranya gampang kecelakaan nah sekarang para manufaktur membuat motor menghindarin itu dengan cara membuat kts tersebut ini lumayan diambil bonus 25% CR dan ada desain GTR ambil eh gebet gua kira ngelag desain GTR diambil lumayan DLC wow ini mobil favorit gua ini sebenarnya Nissan GTR R35 ini sebenarnya R35 Nissan GTR R35 live oh ini cuma 1 oke boleh dicek suspension velos salah wip bisa dicek seperti ini kita jadi kalian sebagai montir menerima keluhan seperti apa lalu memperlisah keadaan mobil sebelum masuk bengkel begitu ah nih kan kelihatan kan tuh tirot kalau suka ban 1 tirotnya juga kita datang oh wow wow coba ini ini di luar garasi kita bisa nampung berapa mobil oke udah tiga hehehe 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 udah penuh udah ini udah udah masukin itu sayang itu 25% kredit itu sayang anjir hehehe sekarang gua mau naikin level 2 nah saran gua kalau kalian mau naik level pertama-tama ini ga usah ini belakangan aja gapapa lambat yang pertama tuh adalah ini 5% discount setiap part yang lo beli ini pak ini ambil nah ini abis itu terserah baru lo mau simpen mau apa nanya gua ngejar ini sebenarnya kosnya 3 berarti tambah 2 tambah 3 berarti butuhnya 5 level dan dua gua ada 5.000 ini bisa gua beli sekarang 150 doang ini juga 300 doang terus setelah lagi ya gua press ini elektronik multimeter beli ini juga beli bisa terus jahat biar obat bateri charge ini ga bisa gua beli nah apa lagi ya apa lagi ya apa lagi ya ini on board ya obd itu emang on board jadi ini masalah screen obd ini screen fuse termasuk SCU juga tapi itu untuk untuk mobil yang punya koneksi ini on board diagnostik gitu eh tadi apa udah masuk ke mobilnya goblok 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 lanjir tadi tirot kan ya salah tirot tadi kita beli dulu tirot itu adanya di car park dia itu bagian suspensi ini namanya adalah outer tirot outer tirot outer tirot ini nih outer tirot ya satu aja kan cuma butuh satu dia buka banyak sebenarnya satu aja cukup eh liftnya juga dinaikin satu tingkat aja cukup gimana enak ya kalau ada pengalaman hehehe hehehe kalian gak pengalaman juga pasti pusing hehehe 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 kalem gue juga dulu belajar belajar tentang mesin mobil sama kayak kalian bingung ini apa ini apa ini apa terus juga ini apa terus ini apa lagi hehehe wajar makanya untuk pemula ya biasanya minimal ya using gitu ambil aja isi oh ternyata cuma disi doang ya refill doang rupanya refill terganti oh refill udah kalau refill man berasa aja kalau refill refill abain aja kalau change itu baru-baru lukuras soalnya kenapa kalau lagi itu bumbang duit walaupun harganya cuma 10 terat itu tetap duit itu simpelnya segitu aja nih ini masalah batas maksimal itu tuh ini batas maksimal di atas ini nih nggak salah tulisannya tuh maksimal tuh tuh ini tuh Max ini tuh segera Max nggak boleh sampai penuh semi segini nggak harusnya blue bear nanti jadi apa makanya kan ada kan kalau ketika kalau lu sering lihat ada kejadian misalkan mobil udah panas ya ada radiator itu ketika dibuka walaupun walaupun keadaannya udah udah agak dingin air masih nyembur itu kenapa kepenuhan nggak boleh penuh-penuh sebenarnya karena bisa meluber dan merusak part-part mobil yang lainnya gitu loh dapat dah seperti itu itu kenapa ada batas maksimalnya jadi silah sesuai dengan batas maksimal sesuatu yang berlebih itu tidaklah berguna kalau untuk ini bombong duit namanya untuk bagian apa bagian mekanik begitu kalau sesuatu yang berlebihan itu adalah bombong duit oh jelas bombong duit ini apa sih oh parlem apa ini ventilasi ya cakram lah cakram 1 ini udah di versin belum ya udah cakram 1 oke listrik ini apa oh oh itu akimobil itu ini break caliper dua ini juga break calipernya sama ini break caliper juga ya sama kampas tidak bro kalau enggak udah lagi itu dua tiga empat kalau sebagi berarti di sini eh lagi-lagi ini backpump kok ada yang parat ya oh iya nah itu bener tuh urutan bukanya tuh satu lagi satu lagi untuk memasang peralatan mobil eh part-part mobil itu sebenarnya bot-botnya itu harus menyelang jadi dari misalkan pojok kanan atas udah kan habis itu ke pojok kiri bawah pojok kiri bawah kalian harus kayak gitu kenapa kalau enggak botnya bakal cepet bol nantinya dan dikencengin dikencengin sekenceng-kencengnya tapi bukan tenaga kuda pakaiannya sekenceng-kencengnya ketika semua bol sudah masuk nah harusnya seperti itu jadi jangan ketika kalian memasang misalkan ya ini masang ban misalkan ya kalian ya masang ban kan kemarin kalau ban itu dongkrak duluan nah gua kasih penjelasan nih dongkrak duluan nah sebelum dongkrak kalian longgarkan dulu bautnya longgarkan dulu bautnya udah longgar tapi jangan sampai lepas udah longgar baru kalian dongkrak baru kalian lepas murnya kan baunya tuh nah ketika masang kalau untuk lepas sebenarnya enggak masalah maupun yang mana dulu tuh tapi alat-alatnya juga sama bersih eh ngapa kau cabut anjir kan masih bersih itu juga ngapa aku cabut anjir oh ya bener jadi masangnya untuk ban juga kan kalian harus masangnya juga menyilang sebenarnya ini misalkan dari titik ini ini yang ini kan titik ini misalkan gini ya nah kita buka ini ini urutannya ini satu ini keempat atau ketiga boleh eh enggak keempat ini keempat ini keempat ini kelima ini kelima ini ke tiga ini ke tiga jadi kalian masang murbannya tuh seperti kayak yang kalian menggambar bintang menggambar bintang di di kertas Ya seperti itu Itu yang baik Biar muruhnya itu nanti tidak dol Kenapa bannya itu berat Nah pas kalian pasang bannya Jangan kalian ngenjangan dulu pada saat Masih didongkrak Kenapa Ambiar mobilmu nanti Ambiarnya kenapa Lompat dari dongkraknya Karena kalian paksa Ngencengin saat lagi didongkrak Jadi kalian kencengin Sampai nempel Habis itu udah Udah nempel kan Baru kalian turunin Turunin mobilnya Tapi nempelnya Tempelnya itu bukan Asal bawa masuk Terus nempel gitu enggak ya Kalian kencengin Mungkin pakai telapak katangan kalian Diketok-ketok aja Sampai udah gak muter lagi Itu udah Itu berarti udah kenceng Kenceng dari situ Nah ketika Udah ini Ketika udah apa Ketika udah kenceng Kalian turunin dongkraknya Baru kalian pakai besi Kalian kuatin Kalian pakai badan Tapi jangan pakai tenaga kuda Cuma pakai Berat badan kalian aja Kalau kalian pakai Berat badan Terus negerak kuda lagi Bawa kalian bisa patah Buat pengalaman soalnya Dan itu gue Bangga lebih parah Patahnya di bagian Bagian mesin Itu kacau sih Kacau banget Sumpah itu Eh loh Eh loh Kenapa itu Anjir Lah Mekaniknya Oleng Dapak cuman Pasang lagi Oke Panik dua selesai Panik ketiga Nah Gue ada salah pasak ban Ini Gue ada salah masukin ban Ini Nih Kalau kalian lihat 225 dan 285 Berarti ban belakang tadi Ada gue selalu masukin tuh Ban depan harusnya 255 Berarti Kalau gak usah Ban Jadi Di Kanan Salah pasang ban Lihatin aja Beginilah ya Nih Lihatin tuh Baru-baru gitu kan Baru-baru gitu Kita pasang Bannya gak berbeda Gede kan Gede kan Gede kan Kalau udah kayak gitu Nanti Pelanggannya gak akan mau Gak akan mau di finish Ordernya Ewan Lepai perdua tuh Lah Lo he lo he Lo he Lo he nah klara kan udah set aja udah apa-apalah Oh bretapnya juga ini udah amat lah kejuangannya salah itu sebenarnya nggak papa rugi sedikit lu bisa utik ah ternyata ini cuman Hihihi Ayo kosong luhi mesinnya ada di belakang wenglek pantes goblok ini mobil elektrik anjir ini mobil elektrik Atom 330 kalau kalian nggak percaya di mobil elektrik tuh lihat-lihatlah mesin belakangnya tuh mobil elektrik tuh begini mesinnya nih nih baterainya solar panel ini sudah memakai solar panel ini mobil elektrik tuh begini mobil elektrik oh ya waktu ini disuruh apa change minyak rem sama washer kalau change berarti kita harus sedot bersalah ini penon semua loh nggak apa-apa disuruhnya cuma dua ya udah kenapa harus ganti yang lain jadi mekanik nggak usah terlalu kepintaran ganti aja apa yang anda bisnis is bisnis jadi kalau misalkan dia mau ganti ini kan Oh yaudah ganti lagi balik lagi sini biaya lagi gitu jadi mekanik tuh seperti itu tuh ya Nah kelar kan ganti maka lagi ya teker lagi ya hehehe 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 hilang dong iya flash-lasin lah yaudahlah hehehe oke story nanti Oli ini kayaknya belas wuuh ada not discover pas atan timbel oke oke dalaman mesin ini mah gas dalam mesin ini lebih banyak dunia juga lebih banyak naik nggak ada apa lagi ya 0-1 ya apa ya update of fix part from group one screen speed aja lah Bapalah art not discover ya kayaknya ini deh kalau coba breakless ventilated nya ada loh gue curiganya ada breakless ventilated breakpad ada breakless ventilated joling salah oh kan dapat satu kan hilang satu breakless ventilated 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 19 ini brekpat juga berarti brekpat tiga ya brekpatnya tiga oh kelar berarti brekpatnya semua ganti eh salah eh salah brekpatnya semua diganti oke sip sekarang naikin lagi seru tingkat kita kuras berapa bulan loh gak diganti tuh anjir oe filter ada gak? ada nah sekarang disini uniknya oe filter adalah harus dari bawah oe filter padahal masih baru loh sombong banget nih orang masih 65% diganti udahlah pelanggan ya kan banyak duit hmm jembat lagi nih bulan fluid change for steering minyak minyak keren oke mana minyak keren mana minyak keren ini eh ganti dulu ganti itu yang gampang-gampang dulu ganti itu yang gampang-gampang dulu gitu loh 23 dan 24 ya minyaknya memang ada jenisnya 23 dan 24 itu kalau gak salah kekentalan kalau gak salah ya lupa lagi kentalannya DOT 3 sama DOT 4 kentalannya beda kalau makin kental otomatis lu nginjak lemnya bakal makin susah bahkan bisa lebih susah pakamnya makanya kebanyakan makanya DOT di jalan eh tuan empat gak salah ah penuhan dah oke udah sekarang eh eksek enggak bisa dimasukin ya oh breakpad empat ventilator mau gampang sih nah breakpad ini masukin ke spring list tempat ventilator dua satu dua tiga empat nah apa nih super busing spark plug bisa bertindak kayak oke oh my god kenjir enggak tuh eh pensioner berarti dalam ini terus tuh ada lagi ya eh kofilter ada diganti ya oke mari kita bongkar mission coil satu masukin satu oh lala satu dua spark plug dua atau satu dimana ya bersih nah ini sekarang bukain buka terlebih dahulu ini terus bukain ini baru bukain kranksap puli namanya adalah kranksap puli nah bat tensioner satu idol roller satu serpentin bell e satu lagi gamegear eh salah gamegear satu bukan gameshop ya awas bukan itu oh iya lupa lupa dulu mkir oke oh shit ternyata ada ini juga loh lupa buka total buka total deh ini juga di buka deh timming chain ini namanya ini no penas 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 juga sih rocker arm buat unci unci campsite eh sip dah sekarang kita buka ah lima empat kambing eh cantile kedua hilangkan oleh filter 41 aja obisir kuali salah kan esko entar sparkplug gantar bel tensioner satu video roller ayah satu serpentin bel eh satu ke-1 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 satu oke habis itu kita kesini kita cari namanya ke-1 ke-1 ke-2 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 oke mari kita pasang salah mari kita pasang-pasang sekarang kita merakit mobil bang mending beli mobil baru atau mending beli mobil bekas bang mending rekit mobil hehehehehe ya enggak ya dong ya enggak sih eh buatnya lama ya sementara kita masukin ini 21 part-block nya disitu masukin satu lagi mission coil nya saya salah pencet ini namanya coil kalau koil pembakaran ini mission coil kan namanya nggak usah-usah nyapa ya nggak usah yang disengkoye lupa lagi ada isilahnya itu mau lupa lagi pet-tret-tret-tret-tret oke ingat ini story mode gantilah apa yang harus diganti key cash yeh perdi teman lagi nah pagi kosmoto Oke kita tutup sekarang kita pasang bagian ban enggak pasrennya pekernya perubahannya nah dibanuh seperti ini ya 205 Oke sama semua bebas kalau sama semua ukurannya pasti bebas seserah mau pasangnya mana-mana juga bodo amat ini juga apa pelangannya juga ponsel amat oke sekarang ban belakang terus tinggal breakpad tinggal ini eh terus ban ah lupa oli eh salah oleh filter Oh my god rubber busingnya lupa air berbusing yang 4 eh salah berbusing keadaan disini busing depar rumah ada nih mana ya cari-cari-cari dulu ye Oh satu eh satu gimana caranya ngelihatnya aku bisa nebak lihat aja dari nodanya bersih nah ini juga ini saya wah dapatkan berarti dua lagi ada di belakang satu lagi sebelahnya tuh eh sekarang tinggal pasang kalau di bersih mah enak sebenarnya kalau bersih kayak gini ngelihatnya enak kalau mobil yang kondisinya udah 45% an tuh wah susah setengah mati lu bareng nyarin oh jamin bahwa susah loh kalau nggak di medium atau easy atau easy oh busing ya lupa anjir satu lagi sebelah bawah sini sip kita turunkan turunkan ada jualatulah kali nggak papa terus kita isi mini oli minyak tapi tak isi oli kok minyak bang salah sebut anjing oke oli sudah sekarang apalagi ini udah ini udah kelar deh oke gitu aja dulu deh ya untuk hari untuk hari ini dan ini realisius banget loh lu kadang-kadang kalau misalkan penat udah penat kan udah penat berbaiki mobil terus lu kesini aja tinggal tuh dongkok mium eh ada mobil lewat gitu tapi lu nggak bisa belu diri ya dicegah sama developernya kalau lu mau bunuh diri di jalanan karena stress kalau mau perbaiki mobil terus jadi developernya sudah sudah apa namanya mengekspektasikan gitu ketika kalian stress nanti kalian berpikir ini mobil bisa lewat terus kalian nanti mau bunuh diri kalian bakal melewat melewat apa kalian bakal ke tengah jalan developernya sudah mengantisipasi hal itu jadi dimatiin hehehehehe kalian tidak bisa bunuh diri dalam game kasih tepuk tangan lah untuk para developernya ini ini untuk charge gas baterai saki uh pengen ya apa ya nggak usah lah parking udah udah oke ya ini bong dulu deh saya salah nah wow ini gua buka tesnya satu wuuu lokasi cash lagi dong kapan kelar ya anjing nah lah oke bunuh salvage salvage point lah ini kapan kelar ya kalau saya ke lo cash terus lah nah anjir hehehehe lu lah cok kapan kelar ya cok lu gara-gara gua nebak bahwa kita nggak boleh bunuh diri di tengah jalan itu lu ngasih kayak sebanyak begini anjir ah oke makasih hehehehe tau aja developernya anjing oke ban kita sudah dapat berarti kalau mau kesana kita harus ke map nggak best juga anjing nah kita ke map ini sudah ada ya itu harusnya ada sih gimana ya oh my god bar nya level 10 dong terus gua udah pake lagi wah pinter dapet nggak ntar ya nah gapapalah udah punya dapet oke lah ya gitu aja dulu eh sebelumnya gua bakal ngorder yang lain ah ini susah nih mobil panter versi sedan dan liat kalau liat ini tasnya tugasnya sudah mulai banyak udah ada dua tuh liat ada mesin sama oli tadi dan ini udah juga udah ada tinggal replace timing filter sama knocking sound ada suara ketip-ketip-ketip kembangin suspensi nah kan berarti gua ambil ini dulu oke 1 eh salah terus order lagi ini jangan lupanya nanti terus bagian yang susah ya pecar yang susah ini cuma filter-filter ada oke ini cuma filter ambil oke untuk sebelumnya gua ambil yang story dulu habis itu gua masukin ke dalam bengkel yang story nam oke masukin ke dalam bengkel habis itu ini kita ambil ini mobil-mobil tua semua ini lihat mobil rongsok semua mobil storynya merongsok lihat eh duh rongsoknya oke lah ya tip gitu aja terima kasih yang sudah mau nonton dan mendengarkan ocehan-ocehan saya mudah-mudahan berguna untuk kalian semoga bermanfaat dan mungkin wawasan kalian bertambah luas oke itu aja ya kurang lebih well have a nice day dan kalau misalkan kalian suka videonya ya terserah lah mau subscribe mau like atau mau enggak atau enggak subscribe juga atau enggak lain juga nggak masalah mau di dislike juga boleh terserah up to you cuma hanya disini hanya memberikan informasi ini dan gua bakal terus kalau bisa ya terus upload lah oke oke see you next time bye bye and thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax